Di dalam krisis apa harta yang berharga kita? Kerendahan hati, mengalah, dan sabar. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang selalu tersinggung, orang-orang yang emosian, apapun yang dia kerjakan, dimanapun dia berada gak lama. Tapi sebaliknya, orang itu kalau rendah hati, orang itu kalau suka mengalah, orang itu kalau sabar, dibuang kemanapun pasti sukses. Coba saya pelajarin nih. Orang yang rendah hati, orang yang siap mengalah, orang yang sabar, ketemu siapa aja, pasti hidupnya bahagia. Tapi orang sombong, ketemu lampu merah aja jengkel, kenapa dia merah? Makanya Alkitab bilang, orang yang merendahkan dirinya, akan ditinggikan Tuhan. Itulah harta yang berharga. Hanya orang-orang yang takut Tuhan, dan menyadari posisinya dalam Kristus, yang bisa memelihara kerendahan hati, kesiap untuk mengalah, dan selalu sabar. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Kita sabar bukan karena kita hebat, tapi kita sabar karena kita tahu tepat pada waktunya, Tuhan menyelesaikan segalanya buat kita yang sejujurnya katakan. Haleluya! Selamat menikmati! Selamat menikmati!